Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kali ini adalah materi kelima untuk pertemuan ke-6. Kita akan bahas mengenai debat. Apa saja yang menjadi tata cara debat, unsur-unsur yang ada di dalamnya, strukturnya seperti apa, dan kaidannya seperti apa. Seperti biasa, kalau misalnya ada hal-hal yang kurang dipahami, kurang jelas, atau masih bingung, atau kurang clear, nanti dicatat dulu, kemudian nanti bisa ditanyakan di ruang kelas seperti biasa. Selanjutnya yang kita akan bahas, pertama, debat ini apa, dan kenapa kita harus mampu melakukan proses debat ini. Karena debat ini bukan hanya katakanlah berantem, bukan, atau misalnya adu argumentasi, bukan. Tapi debat ini adalah bagaimana cara kita menyampaikan pesan kepada orang lain dengan tepat. Nah, pengertian debat adalah kalau menurut para ahli dari Semi dan Inu, mengatakan bahwa debat ini merupakan bentuk satu keterampilan bagaimana cara kita berargumentasi dengan cara membandingkan. Jadi, kalau misalnya ditanya, debat ini apa? debat adalah kemampuan kita atau cara kita berargumentasi dengan membandingkan atau mengadu pendapat secara berhadapan. Jadi, bagaimana caranya ketika kita berkomunikasi, kita berhadapan, dan itu bisa sangat efektif terhadap orang lain. Nah, selanjutnya kalau Inu mengatakan bahwa berpendapat itu adalah sebuah komunikasi di mana peserta debat atau orang-orang yang ada di dalamnya itu menentang tema yang diberikan. Nah, menentang itu kan pesannya negatif gitu ya. Menentang, melarang, bukan. Jadi, maksudnya berpendapat bahwa debat merupakan sebuah komunikasi di mana artinya bisa menentang hal-hal yang mungkin tidak sepaham dengan kita, hal-hal yang mungkin tidak kita setujui. Makanya itu disebut sebagai debat. Nah, tujuan debat ini seperti apa? Tujuan debat itu berbeda-beda. Yang pertama, tujuan debat adalah untuk membangun sebuah kasus yang disertai dengan argumentasi. Jadi, bagaimana cara kita mampu berargumentasi dengan orang lain. Kemudian juga selain itu juga pertanyaan-pertanyaan dasarnya itu berdasarkan 4W, 1H gitu ya. What, when, where, when, dan how gitu ya. Jadi, kita kalau misalnya prinsip debat itu harus mencapai 4W, 1H gitu ya. Nah, selain itu juga ketika kita berkomunikasi dengan orang, ketika kita melakukan proses debat dengan orang lain, pastikan kita tahu gitu, kasus apa yang terjadi di dalamnya. Pastikan kasus apa yang terjadi di dalamnya. Semakin kita tahu kasus yang terjadi, yang kita perdebatkan, maka otomatis itu akan memberikan peluang kepada kita untuk memenangkan debat gitu. Nah, kemudian latih bagaimana cara kita berargumentasi dengan dasar data yang kuat. Kita tidak bisa berargumentasi tanpa memiliki data-data yang kuat gitu. Jadi, pastikan ketika kita beradu argumentasi, kita memang memiliki data-data yang kuat pada saat kita berargumentasi. Itu penting sekali. Jadi, makanya kenapa? Melatih dan mencari argumentasi berdasarkan data yang kuat. Jadi, kita paham apa saja yang harus dilakukan gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka se-ia. Nah, di materi-materi sebelumnya, kita mempelajari bagaimana keterampilan mempengaruhi orang lain. Nah, keterampilan mempengaruhi orang lain ini adalah membuat agar pendapat kita atau ucapan yang kita sampaikan itu bisa didengarkan oleh orang lain, apalagi ketika kita berargumentasi dengan orang. Terkadang ketika kita berargumentasi dengan orang, apa yang ingin kita sampaikan itu tidak satu pemahaman dengan mereka. Tapi, bagaimana caranya supaya bisa tetap menjadi pemahaman yang sama? Seperti itu. Nah, selain itu, di sini juga dikatakan bahwa upaya untuk meningkatkan dan menampilkan serta mengembangkan komunikasi verbal. Jadi, ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, itu bagaimana caranya supaya kemampuan orang lain dalam berkomunikasi itu meningkat. Kalau di materi sebelumnya kita berbicara tentang keterampilan percakapan, inilah caranya bagaimana mempraktekkan keterampilan percakapan itu sehingga bisa komunikasi verbal yang dilakukan itu efektif. Selanjutnya adalah berusaha meyakinkan orang lain bahwa argumen yang kita miliki adalah yang paling tepat untuk diikuti. Nah, ini cukup menarik. Jadi, bagaimana caranya meyakinkan orang lain bahwa argumen yang kita miliki ini paling tepat untuk diikuti? Caranya adalah yang paling penting ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, ketika kita beradu argumentasi dengan orang lain, perlu dipastikan terlebih dahulu bahwa apa yang kita sampaikan atau yang kita ucapkan itu memang sesuai dengan yang ingin kita capai. Makanya dikatakan bahwa berusaha meyakinkan orang lain bahwa argumen yang kita miliki adalah yang paling tepat untuk diikuti. Itu tujuan debat biasanya. Nah, ada beberapa yang harus diperhatikan adalah fungsi debat. Apa saja yang menjadi fungsi debat? Yang pertama adalah membangun keterampilan berbicara dan menyampaikan pendapat. Ketika kita berdebat dengan orang lain, beradu argumentasi, bagaimana caranya supaya kita misalnya jadi pihak pro atau kita jadi pihak kontra, tapi kita dapat menyampaikan pendapatnya dengan cukup baik. Kalau misalnya kita tidak bisa menyampaikan pendapat dengan cukup baik, maka debat yang terjadi atau adu argumentasi yang terjadi, itu justru akan menimbulkan konflik yang makin panjang. Nah, ketika konflik yang makin panjang ini tidak bisa direlay, maka debat yang dihasilkan bukan debat yang positif, tapi justru debat yang negatif. Arti akhirnya malah jadi ribut. Nah, itu yang harus dihindari. Kemudian juga selain itu, debat juga membuat kita untuk makin analitis. Jadi kalau misalnya debat itu kita mikir gimana caranya, ngejawabnya. Makanya kenapa kalau misalnya dalam proses debat, kita harus menguasai materi yang disampaikan. Semakin baik kita menguasai materinya, maka semakin bagus juga proses debatnya. Tapi kalau misalnya kita tidak bisa membangun daya analitis ini, maka jangan harap kalau misalnya nanti kemampuan kita dalam berkomunikasi itu justru jadi jelek. Nah, yang ketiga adalah membangun kemampuan dalam mengungkapkan pendapat secara logis. Jadi ketika kita melakukan proses debat dengan orang lain, pastikan kita masuk akal, gestur tubuh kita juga menyenangkan. Kemudian yang paling penting adalah bahasanya juga harus santun. Kalau bahasa yang kita sampaikan tidak santun, apakah mungkin bisa terjadi proses debat yang bagus? Tentu tidak. Tapi justru akan menjadi debat yang tidak baik. Itu yang berbahaya. Nah, selanjutnya adalah bagaimana membangun kemampuan dalam mengungkapkan pendapat secara logis dengan gestur sikap dan bahasa yang santun. Merasang kemampuan berpikir kritis, karena kita dituntut untuk mengemukakan pendapat-pendapat yang faktual, bagaimana supaya kita memberikan pendapat tidak hanya menjatuhkan, tapi juga membuat mindset orang yang berdebat dengan kita itu jadi justru terbuka. Selain itu juga merangsang penelitian terhadap topik yang kontroversial. Jadi kalau misalnya pada saat debat terus dapat topik-topik yang kontroversial, bagaimana caranya supaya kita tidak lemah? Supaya kita tetap efektif dalam menyampaikan pendapat kita. Karena kadang ada juga ketika kita debat, itu yang harusnya kita misalnya pro malah ikutan kontra. Padahal kan kita pro. Kadang istilahnya itu keselimpet. Itu yang harus dihindari. Gimana caranya supaya kita tetap melakukan debat, tapi mencari tahu juga supaya topik-topiknya sesuai. Selanjutnya adalah menyimak dan mencari tahu sisi positif dan negatif terhadap isu tertentu. Apa yang dimaksud dengan menyimak dan mencari tahu sisi positif dan negatif terhadap isu tertentu adalah dengan mencari tahu ketika kita membahas tema debat tersebut, apakah itu justru membawa nilai positif atau justru membawa nilai negatif. Ini yang perlu dipertimbangkan. Apa yang diperlukan? Apakah memberikan efek negatif atau efek positif? Seperti itu. Dan pastikan juga kita harus berpikir secara sistematis dan juga analitis, belajar mengkomunikasikan hasil pemikiran kepada orang lain. Kadang pemikiran-pemikiran yang kita berikan itu, kadang pemikiran-pemikiran yang kita sampaikan itu tidak sesuai. Jadi pastikan apa yang kita sampaikan kepada orang lain itu sesuai. Nah, debat juga sebetulnya membangun bagaimana cara kita makin percaya diri. Masalahnya, Bu, saya pernah ikut debat, tapi saya tidak pede ngomongnya. Biasanya ketika kita debat kemudian kita tidak yakin atau kita tidak percaya diri, itu karena faktor, biasanya karena satu ketidaknyamanan, dua, selain ketidaknyamanan biasanya karena faktor kita tidak menguasai materi. Itu yang mengakibatkan rasa percaya diri kita rendah. Nah, kemudian meningkatkan kemampuan dalam melihat sesuatu dari sudut yang lain. Nah, bagaimana caranya ketika kita melihat sesuatu, itu kita melihatnya benar-benar berdasarkan dari kemampuan yang kita miliki. Meningkatkan kemampuan dalam melihat sesuatu dari sudut yang lain. Jadi benar-benar harus kita cek sudut pandangnya seperti apa, harus kita cek juga caranya seperti apa. Makanya kenapa dikatakan meningkatkan sudut pandangnya lain. Membantu menilai dan mengklarifikasi pendapat orang lain. Ada hal-hal atau pendapat-pendapat yang mungkin kita tidak setuju, kita tidak sependapat, tidak sepemahaman. Nah, bagaimana caranya ketika kita berkomunikasi, tapi itu justru dapat menambah atau meningkatkan kemampuan dalam melihat sesuatu. Jadi kita paham gitu maksudnya, kita mengerti apa yang diharapkan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya membantu dan menilai klarifikasi pendapat orang lain. Biasanya debat itu juga bukan hanya sekedar adu argumentasi, tapi mengklarifikasi gitu. Pendapat dia A, dia ngotot nih pendapatnya A. Gimana caranya kita mengedukasi mereka supaya pendapat A ini bisa berubah menjadi B. Jadi si debat ini juga tidak hanya memaksakan, tapi juga mengedukasi. Itu yang paling penting. Nah, selain itu juga ada yang disebut dengan melatih berbicara secara berkesinambungan. Jadi sadar atau tidak, ketika kita melakukan proses debat, kita itu sedang mengajarkan atau melatih cara berbicara supaya berkesinambungan. Berkesinambungan itu apa ya? Lebih kepada konsisten mungkin ya. Lebih kepada konsisten bagaimana cara kita berkomunikasi kepada orang lain. Nah, itu yang disebut dengan melatih berbicara secara berkesinambungan. Nah, apa saja yang menjadi unsur-unsur dalam sebuah debat gitu. Ada beberapa poinnya. Pertama ada yang disebut dengan mosi. Jadi kalau mosi itu adalah topik yang diperdebatkan. Jadi kalau misalnya lagi debat tuh, kita tanya, mosinya apa gitu? Jadi mosi itu adalah hal yang diperdebatkan atau topik yang diperdebatkan. Kalau tim afirmasi adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan, terhadap mosinya gitu ya. Jadi kalau misalnya dia sedang berdebat, kemudian ada tim afirmatif, artinya tim afirmatif itu adalah tim yang setuju terhadap hal yang diperdebatkan. Jadi dia benar-benar setuju gitu apa yang diperdebatkan. Jadi, biasanya keputusan apapun yang terjadi pada debat tersebut itu dia akan sepatat. Itu yang disebut dengan tim afirmatif. Ada juga tim negatif gitu, atau disebut oposisi. Tim negatif atau tim oposisi, yakni tim yang tidak setuju atau menentang mosi. Nah, tim yang tidak setuju atau yang menentang mosi itu seperti apa? Biasanya ini adalah tim yang memang tidak setuju dengan apa yang dihasilkan, atau dengan tema yang dibahas, atau dengan topik yang diajukan. Kenapa? Karena menurutnya, menurut tim oposisi, kalau tema itu dibahas akan menimbulkan kericuhan. Makanya itu disebut dengan tim negatif atau tim oposisi. Ada juga yang disebut dengan tim netral. Apa yang dimaksud dengan tim netral? Tim netral adalah tim yang memberikan dua sisi baik, dua sisi baik dukungan ataupun sanggahan terhadap mosi. Jadi, dia bukan tim afirmatif, dia juga bukan tim oposisi, tapi dia memberikan dua sisi baik secara dukungan ataupun sanggahan terhadap mosi tersebut. Kemudian ada moderator. Kalau moderator jelas adalah orang yang memimpin atau membantu jalannya perdebatan. Dan debat itu juga harus ditulis secara tertulis. Maksudnya harus ada buktinya. Makanya ada yang disebut dengan notulensi. Kenapa? Karena supaya pihak afirmatif maupun pihak oposisi itu mengetahui apa saja hasil rekaman atau hasil dari debat tersebut. Kan tadi sudah dipimpin ya, jadi tahu nih bagaimana cara prosesnya seperti itu. Kemudian ada yang disebut dengan struktur debat. Oke, dalam struktur debat itu yang pertama adalah pengenalan isu. Nah, apa nih yang disebut dengan pengenalan isu? Pengenalan isu adalah bagaimana ketika kita melakukan proses debat, tapi kita harus tahu dulu nih kira-kira topik apa yang dibahas. Struktur debat itu tidak bisa kita tiba-tiba debat, tapi kita nggak tahu apa bahan debatannya. Jadi harus tahu dulu nih apa yang menjadi isu yang diangkat dalam debat tersebut. Ketika kita sudah tahu isu yang diangkat seperti apa debatnya, baru kita bisa merangkai argumen apa saja yang akan kita sampaikan. Nah, ini yang cukup menarik gitu ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rangkaian argumen? Yang dimaksud dengan rangkaian argumen adalah rangkaian-rangkaian atau argumen-argumen yang nanti bisa mendukung perdebatan tersebut. Kalau misalnya kita tim pro, tim kontra, itu bisa mendukung kita nih. Apakah bisa jadi positif atau negatif, atau apakah bisa jadi tim afirmatif, atau jadi tim oposisi gitu. Makanya kenapa harus jelas dulu nih rangkaian argumentasinya. Kemudian, selain rangkaian argumentasi, kita juga harus melakukan penegasan ulang. Penegasan ulang ini artinya adanya kesimpulan. Nah, penegasan ulang itu seperti apa? Kesimpulan itu seperti apa? Kesimpulan itu adalah bagian akhir yang mencoba untuk membuat pernyataan akhir yang menegaskan bahwa bantahan atau sependapat pro. Jadi ditegaskan lagi nih, kira-kira kesimpulannya seperti apa. Kenapa ini dilakukan? Karena kalau misalnya penegasan ini dilakukan, maka secara tidak langsung akan membantu membuat pernyataan yang lebih pasti. Jadi, satu, kita tahu isunya apa. Dua, kita tahu nih bagaimana cara mengatasinya. Tiga, gimana caranya supaya kita mempertahankan argumen kita atau hasil debat kita. Itu yang disebut sebagai penegasan ulang. Etika debat, satu. Yang paling penting kalau misalnya nanti kalian berdebat dalam poin apapun atau misalnya kalian beradu argumentasi, satu, dalam etika debat. Tanyalah dengan serius. Itu yang paling penting. Kalau kalian tidak bertanya dengan serius, maka ya otomatis debatnya tidak akan tercapai. Yang paling penting adalah tanya dengan serius. Kemudian, selain itu, selain bertanya dengan serius adalah tidak menyerang atau menyinggung kekurangan fisik. Jadi, jangan sampai ketika kita beradu argumentasi, malah kita bawa-bawa fisik orang. Itu sangat tidak boleh. Jadi, jangan pernah membawa fisik kekurangan orang lain. Yang ketiga, bicara berdasarkan data dan fakta. Jadi, jangan asal ngucap, jangan asal berdebat, tapi kita tidak tahu fakta-faktanya apa saja atau mungkin kita ngarang. Itu yang akan mengakibatkan jatuhnya pendapat kita karena kita berbicara tidak sesuai dengan data dan fakta. Kemudian, yang keempat adalah patuhi aturan main. Semakin kita mematuhi aturan main dalam debat, semakin bagus juga kita memproses debat itu sendiri. Jadi, yang paling penting adalah jangan asal ngomong, jangan asal ucap, tapi harus sesuai dengan apa yang disampaikan. Itu yang disebut dengan patuhi aturan main yang baik. Nah, di sini ada beberapa jenis debat. Beberapa jenis debat ini terdiri dari apa saja? Satu, ada yang disebut dengan debat parlementer. Debat parlementer ini adalah debat yang memang dilakukan dalam sebuah majelis. Misalnya, debat yang dilakukan di DPR, MPR. Kan kalau misalnya kita lihat, kayaknya DPR, MPR kita itu kalau debat, aduh argumentasi, suka sampai naik meja. Teriak-teriak, lempar apa, lempar apa. Itu sebenarnya tidak bagus. Karena kan tadi ada aturan, sopan santun adalah hal yang paling penting. Jadi, itu adalah proses debatnya. Kita nggak boleh asal debat, tapi harus jelas, harus clear apa yang didebatkan. Dan itu biasanya juga debat parlementer itu biasanya adalah di lembaga-lembaga kenegaraan. Dan lebih formal. Ada yang disebut dengan cross-examination debating. Ini adalah debat untuk pemeriksaan ulang. Biasanya untuk mengetahui pemeriksaan lagi, terlebih dahulu. Kemudian juga untuk memperkuat satu sama lain pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan, dan tidak lain untuk memperkuat si penanya. Jadi, debat ini dilakukannya untuk apa? Debat ini dilakukannya adalah untuk mengetahui kira-kira proses debat yang dilakukannya sudah sesuai belum ya? Sudah cocok belum ya? Makanya disebut sebagai debat cross-examination. Nah, pemeriksaan ulang ini seperti apa? Nah, biasanya ini dilakukan untuk memperkuat si penanya. Memperkuat si penanya itu seperti apa? Memperkuat si penanya itu artinya untuk mengetahui sebenarnya benar nggak ya jawabannya? Kayaknya dia ngarang. Nah, biasanya ini ada di seleksi yang kedua atau seleksi ketiga untuk proses debatnya sendiri. Ini biasanya ILC kali ya. ILC kan suka ada, eh, iya benar ya, ILC ya. Lawyer club itu, biasanya mereka juga menggunakan cross-examination debating ini untuk sistemnya. Cuma kadang jadi ricuh. Nah, yang terakhir adalah ada yang disebut dengan formal conventional atau educational debating. Jadi, dalam debat ini sudah termasuk ke dalam debat formal konvensional. Apa yang dimaksud dengan debat formal konvensional? Debat formal konvensional ini adalah biasanya debat pendidikan yang sifatnya mengarah pada hal yang positif. Apa saja yang menjadi hal positif? Biasanya untuk debat karya ilmiah, konferensi, kemudian keterampilan, kemudian juga ada hal-hal yang bersifat kompetitif. Nah, ini disebut sebagai educational debating atau formal konvensional. Debat yang memang dihususkan untuk yang berbau akademisi, kemudian juga debat-debat yang memang hanya debat secara presentasi, biasanya seperti itu. Ini adalah cara-cara debat atau apa saja yang harus kalian lakukan dalam proses debat. Seperti biasa, kalau misalnya udah kurang clear, kurang paham, atau masih bingung dengan penjelasannya, atau mungkin bu sifat terlalu cepat nih ngejelasinnya, boleh nanti ditanyakan di kelas, catat dulu poin-poin yang tidak pentingnya, baru nanti kita diskusikan. Terima kasih. Terima kasih.